Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, izin memperkenalkan saya Prof. Dekor Malulullah Selaku Ketua Tim Pengertian kepada masyarakat Berkait dengan Adana Ibah Kementerian Pendidikan Kutai Anggis Etik Buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmala bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salah satu tujuan kami gitu ya Memuatkan para pelaku usaha dengan pembekalan-pembekalan Yang nantinya akan berguna dalam proses pengembangan usahanya Dengan Ibah ini, kita mencoba memuatkan sisi yang namanya Islamit, sosial panas Dalam bentuk pelbagai wabarakat Ada maka manfaat boleh dibantu untuk UNKM-nya Tapi uang satu juta tadi nggak akan berkurang sama sekali Nggak boleh hukumnya Ya, kalau bahasa agamanya Insikta habasta aslaha Tahan pokoknya bagikan manfaatnya Bicara kepanding wakaf Ini menjadi sangat penting buat yayasan khususnya Bagaimana yayasan juga ikut bergerak menghimpun dana wakaf Yang mana dana wakaf yang dikumpulkan merupakan dana wakaf uang Ataupun wakaf melalui uang Dana tersebut nanti ketika dikembangkan dalam bentuk investasi Maka hasilnya ataupun manfaatnya bisa dialokasikan Untuk membantu sektor UNKM yang merupakan binaan dari wakaf Perkenalkan nama saya Alnes Ruhini Saya dari BWI di institusi satu wakaf Satu wakaf apa Pak? Dimana perdanaan yang cepat di satu wakaf itu didapatkan dari investor Jadi ada namanya bagi hasil di investor itu Iya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya Digitalisasi buat sektor UNKM mungkin menjadi sebuah masalah Dan masuk dengan masalah yang dihadapi oleh UNKM Terkait dengan kegap mampu menempatan digitalisasi Untuk memperluas jaringan atau masalah yang selama ini Hanya terpahat pada lingkungan masalah Bagaimana Bapak Ibu semua sebagai pelaku usaha Bisa upskilling untuk beri digitalisasi Hasilnya aku gak tau loh sih digitalisasi WKFU yang kain itu apa? Itu, itu kasir Kasirnya manual apa? Udah pake susur? Manual ya? Iya, nah jadi maksudnya Sekarang kalau ada orang masuk buang keluar, dicatat gak? Dicatatnya di buku, di kertas, atau di komputer? Di buku Bukunya disimpan apa dipuang? Buang, buang, buang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hikma Pada kegiatan kali ini, saya sebagai penggiatan dari Satwa Indonesia Pesan dan pesan saya mengikut kegiatan ini sangat bermanfaat sekali Dan sangat berpesan Karena saya dapat menjelaskan di dalam kepada Bapak dan Ibu-Ibu Kususnya pelaku usaha Mengenai apa itu Satwa Cup Dan juga apa itu apapun produktif Mengenai beri luas tentang Satwa Cup Selamat tinggal dikenalkan, dengar beberapa aplikasi Yang disitu, yang sangat simpel Yang bisa membantu laporan keuangan Dengan data-data customer Yang dikenal mereka akan meng-follow up customer itu Dan kemudian bisa menjadi customer letak Dan memakai usahanya Dan ini luas biasa Daya tarik dari para pelaku usaha Tershadap materi yang diberikan ini Kami juga diberikan pemahaman tentang wakaf Bagaimana optimalisasi dari wakaf uang Yang bisa membantu para pelaku usaha Untuk dapat diberikan modal usaha Maupun alat atau bahan yang bisa membantu mereka Dan Masya Allah Ini menjadi sesuatu yang luar biasa buat kami Karena memberikan manfaat yang sangat banyak Bukan hanya para pelaku usaha Tapi juga masyarakat secara umum Terima kasih Apa kabar pelaku usaha? Alhamdulillah Sehat kesemani Sehat rohani Sehat ekonomi